Capres Nobor Uru 3 Ganjar Pranowo melakukan safari politik dengan berkunjung ke pusat kerajinan ukir Gepiok di Jepara, Jawa Tengah. Sementara Mahfud MD bersiarah ke makam Bung Hatta bersama keluarga Hatta. Calon Presiden Nobor Uru 3 Ganjar Pranowo tak henti menebar senyum saat mengunjungi sentra kerajinan Gepiok-Ugir di Desa Belimping Rejo, Kejamatan Nalum Sari, Jepara, Jawa Tengah, Selasa 2 Januari 2024. Kedatangan Ganjar disambut meriah warga yang ingin bersalaman maupun hendak mengabadikan momen tersebut. Ganjar kemudian meluangkan diri mampir ke salah satu perajin. Sambil memperhatikan produksi ornamen gebyok, Ganjar pun berkelakar. Ganjar lalu berbincang dengan sejumlah perajin menangkap aspirasi mereka dan berbagi tips menyikapi era digital saat ini. Calon Wakil Presiden Nobor Uru 3 Mahfud MD bersiarah ke makam proklamator dan juga Wakil Presiden pertama Indonesia Muhammad Hatta. Didampingi keluarga besar Hatta, Mahfud memaparkan kesederhanaan Bung Hatta serta beragam terobosan dalam membangun negara terutama mendirikan kooperasi. Mahfud juga tak resah dengan hasil survei elektabilitas pasangan JAPRES-Jawa Pres yang beredar saat ini. Ia pun membeberkan dua alasan yang membuatnya tidak percaya dengan hasil survei elektabilitas peserta Pilpres 2024 yang dilakukan sejumlah lembaga. Mas Ganjar tidak pernah memikirkan survei karena ada faktor lain. Dulu juga kan pernah Pak Jokowi diramalkan kalahkan tahun 2019 juga oleh pen survei yang sama. Sampai ada jurusan Jokowi Game Over dua minggu sebelum pemilihan tahun 2019. Karena itu Pak Jokowi menang. Tahun 2019 survei-survei salah semua. Survei itu nanti kalau salah kan jawabnya, itu kan potret hari itu, hari ini lain, cuma gitu jawabannya. Oleh sebab itu saya tidak pernah terikat dengan survei karena ada faktor lain. Pertama rakyat itu kadangkala menyembunyikan pilihannya dan bisa berubah tiba-tiba. Pada saat hari pencoblosan kembali ke hati nuraninya. Dari Jepara, Jawa Tengah dan Jakarta, Kalih Manungga, Reha Namizia, Taufik Moharfan, TV One, menghabarkan.